Hai teman-teman, welcome back to Dewi Kristianti Oficial Sekarang aku udah berada di Pantai Bebas Parapat Yang baru saja diresmikan oleh Presiden kita Joko Widodo Udah kemarin ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang jauh, yang belum pernah lihat lokasi ini Aku akan review ke kalian Untuk lokasinya, supaya kalian juga bisa lihat Tentang pembangunan baru ini ya teman-teman Nah disini kita masih di luar, belum masuk ke dalam Karena kita juga baru aja sampai teman-teman Jadi buat kalian semuanya, supaya aku semakin semangat Untuk review lagi tentang wisata baru ini Kalian jangan lupa untuk like dan subscribe-nya juga ya teman-teman Kemudian jangan lupa tekan tekan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru di channel Youtube Dewi Kristianti Oficial Nah sekarang kalian harus lihat dulu ya teman-teman Ini pagar utamanya di depan Seperti ini Ini kayaknya berlampu gitu Kalau udah malam ya teman-teman Terus di bagian sini tuh ada dindingnya juga Seperti ini dinding pembatasnya Kalian juga harus lihat Jadi sekarang kita mau ke dalam dulu ya teman-teman Ini guys baru masih di resmi kondor usah kayak gini lampunya guys Nah sekarang kalian lihat dulu Ini jalan utamanya ya teman-teman Kita bisa masuk dari sini Nanti langsung kita menuju ke itu menara pandangnya di sebelah sana Wow keren banget sih Nah sekarang disini kalian juga bisa lihat ada tong sampahnya juga ya teman-teman Nah ini dia Wow ternyata keren banget teman-teman Disini ada taman untuk bermain anak-anak tuh Kalian bisa lihat ya untuk taman-tamannya Ini saya masih memandang dari atas Nah nanti kita ke bawah lagi ya teman-teman Seperti biasa disini Karena ini adalah Kabupaten Simalungun Kalian harus lihat disana itu ada Tugu Simalungun Lambang dari Simalungun ya Disana ada yang namanya Patung orang yang memakai Bulang Simalungun dan Gotong Simalungun Ini adalah ciri khas daripada Pantai Bewes Parapat ini ya teman-teman Dulunya patung ini tuh berada disini Disini ya teman-teman Tapi karena sudah dibangun Dan dipindahkan kesini lagi untuk pantainya Supaya lebih keren lagi Kalau kalian mau masuk boleh sebelah sana Atau kita juga boleh dari sini jalannya Terus langsung ke tangga yang dibawah sana ya teman-teman Aku penasaran Kayaknya kita harus kesini dulu ya Ini masih di lantai atasnya ya teman-teman Bisa dibilang kalau lokasi ini tuh Dua lantai seperti itu ya teman-teman Karena disini tuh ada lantai atasnya seperti ini Dan dibawah dari lantai ini Kita akan menemukan Di bawah terowongan ini ada permainan seperti ini Teman-teman Wow keren banget sih Karena dulunya pembangunan ini tuh Gak ada yang namanya lantai dua seperti ini ya teman-teman Nah ini aku mau langsung Tunjukin ke kalian Disini kita bisa charger handphone kita Atau apalah ya teman-teman Karena disini disediakan juga untuk colokannya Untuk kita ngisi baterai handphone kita ya Ini teman-teman Sementara aku buka Nih Ya Mereka sudah sediakan disini colokannya Untuk kita pakai Sekalian duduk-duduk disini ya teman-teman Disini kita bisa melihat ada menara pandang pantai bebasnya Langsung ke Danau Toba ya teman-teman Nanti aku mau coba naik lagi ke atas sana Aku mau lihat langsung review ke kalian juga Untuk ambil view nya dari atas situ ya teman-teman Aku mau turun dulu ke bawah Nah ini karena aku masih di atas Ini ada tangganya ya Jadi kita bisa kesini dulu Nah disini kalau kita mau ke atas Kita bisa masuk ada disini Terus ke atas Nanti deh aku review yang ini dulu ya Nah ini dia untuk kita turun ke bawah ya Keren banget kan teman-teman Kayak jalan tol gitu Ini kita ke bawah dulu Sekarang aku gak tunjukin muka dulu ya teman-teman Supaya lebih fokus Nunjukin area-area disini Nanti kalau kalian turun Nanti kalian akan melihat ini Kita juga bisa naik dari bawah Untuk menara pandangnya Sekalian mau lihat Danau Toba di sebelah sana Terus di sebelah kiri ini Kalian bisa lihat disini ada Ini apa ya namanya Kayak wahana Tempat kita untuk bermain sepeda Seperti anak-anak ini guys Coba lihat deh Iya kan Tuh disini bisa bermain Seperti ini Apa ya namanya Permainan yang kayak seluncuran-seluncuran itu Skipboard gitu ya Aku kurang tahu namanya kalau salah Tolong dikasih komentar ya teman-teman Nah ini tadi tangga yang aku turun dari atas ya Disini banyak juga yang jualan ya teman-teman Tuh dia pantai Danau Toba nya Bisa memandang disitu ya teman-teman Disini bebas banget loh Karena ini betul-betul nyaman Karena sudah dikasih pagar juga Dengan pagar tali baja Seperti itu ya teman-teman Hai Tuh ada Fionetta di atas Hai Terus ini tamannya Taman nya memang belum terlalu segar Karena ini tanamannya itu masih baru ditumbuh Istilahnya ini masih baru ditanam gitu teman-teman Jadi belum terlalu segar Begitu juga dengan rumputan yang ada disini Dan pohon-pohonnya juga tuh masih kering teman-teman Demi kalian deh yang belum pernah lihat lokasi ini ya Sebagus apa Aku akan review ke kalian semuanya Segala sudut pandang yang bisa kalian lihat disini Nah disini kita bisa melihat Ada permainan anak-anak disini ya teman-teman Dulunya sih ini gak ada Dan ini dikasih kartu berwarna merah seperti ini Ini nyaman banget sih Ada pelosotan Ada ayunan Ada panjatan Ada restok Ada Itu apa sih namanya Ayunan untuk berdua gitu ya teman-teman Seru banget deh Kalau untuk anak-anak ini bisa teman-teman Tuh ada yang lagi main-main tuh teman-teman Ini anak-anak juga lagi pada main-main Tuh Fiona itu mau main-main ya Mau main-main apa nak Ya dia langsung lari Sini nak sini Nih Ada mainan seperti ini Nyaman banget teman-teman Karena ayunan ini tuh ada pegangannya Dan ada pelindungnya gitu ya kan Terus ini juga bisa untuk orang dewasa deh Karena ini kayaknya kuat banget Ini besinya juga tebal Ini untuk restoknya disini juga ada ya teman-teman Ada tangganya juga Sini ada restok yang pendek Ada restok yang panjang Tuh Aku tinggalin mereka dulu Karena aku akan review lagi Untuk sudut yang lainnya Supaya kalian juga bisa lihat ya Ini kalau misalnya nanti sudah pada tumbuh semua Pohon-pohon itu bakalan lebih indah lagi Dan bakalan lebih sejuk lagi Nah ini nih Yang bikin suasana Pantai Bebas Parapat itu indah itu Dengan ciri khasnya Yaitu Ada patung laki-laki dan perempuan Menggunakan Pakaian adat Simalungun Di sebelah sana ya teman-teman Ternyata teman-teman Disini kita juga bisa langsung Menaiki yang namanya Ada kapal di sebelah sana Wow keren banget Kita naik tangga dulu Jadi disini Kita bisa naik dari mana aja deh Kayaknya aku naiknya dari tangga aja ya Nah sekarang Aku mau naik dulu Supaya kalian juga bisa lihat langsung ya Untuk Patung Simalungun itu ya teman-teman Nah seperti ini Keren banget ya kan Kalau kita lihat disini tuh kayak Stadion gitu ya kan Untuk nonton bola ya teman-teman Bisa duduk disini Keren banget Oke aku review sebentar ya Nah seperti ini dia Nah kita bisa duduk disini Tuh panjang banget Kalau misalnya ada acara disini Pokoknya ini keren banget sih Untuk malam minggu ya Kayaknya bisa disini main-main ya teman-teman Pokoknya jauh lebih berbeda lah Dari yang kemarin ya Ini sudah lebih powerful dia Pembangunannya Nah disitu mereka lagi foto-foto Ini nanti kalau malam-malam itu Lampunya hidup ya teman-teman Itu ada lampunya Empat lampu gitu Coba aku zoom Nah seperti ini Ini dia Pakaian adat simalungun Ada Gotong Dan ada juga bulangnya Disini rame ya Karena memang baru diresmikan juga ya teman-teman Jadi Masyarakat itu pada antusias Sekarang aku mau Turun dulu ke bawah Dari belakang patung ini Kita turun lagi ke bawah ya Ini ada tangga di sebelah sini Terus ada yang bisa foto-foto cantik juga Ada yang juga kacamata juga Teman-teman Supaya lebih keren ya Disini ada banyak banget Kapal kayu disini Kalian juga bisa keliling-keliling disini Sekitar Ramdan Otoba Nanti mereka bisa bawa kalian Untuk lihat batu gantung ya Bisa jalannya dari sini Teman-teman Turun aja ke sana Enggak bang Berapa bangnya berang Satu orang Oh udah keliling Ongkes PP Baru dari batu gantung Terus Kita ditungguin Ketomok disana lagi balik lagi kesini 30 ribu ya bang Buat kalian yang mau Naik kapal kayu ini Bisa ya teman-teman Cuman bayar 30 ribu aja Kalian sudah bebas Untuk pulang pergi disini Ini nanti jalannya Ke batu gantung dulu Terus nanti ke tomok Setelah itu nanti kita balik lagi kesini Boleh ya teman-teman Datang aja kesini Sekarang aku mau lihat lagi Sebelah sini ya teman-teman Aku mau kelilingin dulu Supaya kalian juga bisa lihat Seperti apa keindahan Dari pantai bebas parawat ini Astaga Ini Kalian lihat ini Aku pijak nih Ini kayu gitu Kayak istilahnya Kiri khas dari Apa sih Kapal kayu gitu ya teman-teman Kalau gak salah Seakan-akan gitu ya kan Nah disini Wow keren banget Kalian harus tau nih Ini ada Pembatas dari Keamanannya Ada kelagarnya sebelah sini Dan disana masih disediakan Lebih Kayaknya ada hampir 2 meter deh Kalau gak salah Ini Supaya gak langsung terjun Kesana Jadi lebih aman lagi ya teman-teman Jadi ini betul-betul Safety banget Disini kita bisa memandang Ada yang Main Speedboard Ini Aku gak tau untuk harganya Ini Tapi kalau untuk kapal kayunya 30 ribu Satu orang Tuh Banyak banget rame Astaga Keren banget teman-teman Tuh mereka itu Pinter banget Berenang disana Padahal ini dalam Kayaknya orang ini Adalah Asli dari Kampung sini ya teman-teman Udah pada pandai Berenang gitu I love Danatoba Aku gak sabar Untuk naik menara disana ya Wah keren banget Disini ada tong sampah Dan ini sih yang paling penting ya Ini juga kayaknya Yang berbaris ini adalah Lampu ya Lampu tamannya Ini juga Lampu taman nih Sini Lari Wah Mau kemana Mau kemana kakak Sini Ada bunga disitu Sini Hahaha 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 Hai guys Kita udah lelah banget ini Tadi udah foto-foto Sekarang kita mau naik ke Menara pandangnya di atas Ikutin kita terus ya Tadi disini Kita udah bebas foto-foto guys Udah bosan Sekarang kita mau Ke atas dulu Mau Mandang dan Toba langsung ke menara Pandangnya guys Tuh Di sebelah sana Oke guys Kita masuk dulu Kita mau ke menara Pandangnya ya Ini kayak gini Jaring-jaring Tapi kalian jangan Kawatir Ini kokoh guys Mereka di bawah Tidak bisa bawa anak-anak ke atas Kayaknya seram kali guys Jadi aku aja yang naik Aduh Tuh Ini masih di bawah ya Nah seperti ini Keren banget loh Ini aku masih di bawah Menaranya ya Belum lagi di puncaknya Seperti ini keadaannya guys Oke Ini masih lantai satunya Kita naik lagi Ke tangga berikutnya Nah Wow Ini masih di lantai Keduanya guys Nih Danau Toba Begitu indahnya Ya ampun Jam segini itu masih rame Padahal indah sore loh Kita naik ke tangga berikutnya Disini ya Teman-teman Tuh Keren kan Masih disini aja udah keren Nah Ini aku udah ke tangga ketiga Disini dia ke tangga ketiga ya teman-teman Semakin jauh Semakin bagus view-nya Tuh Keren banget Wow Sekarang kita naik lagi Ke tangga terakhir Ke penatapan Paling tinggi guys Nah ini dia Ini dia Lantai terakhirnya Tuh Tanda Guys Nah aku udah paling tinggi nih Menara pandangnya yang paling tinggi Di atas Aku mau tunjukin ke kalian Untuk view-nya dari sini Nah Seperti ini dia Nah tadi aku masuknya dari sini Terus turun ke sini Boleh juga dari sana Masuknya Tadi aku naiknya dari sini Terserah kalian sih Tuh Kurang banget guys Itu Vionetta di bawah sama kafanya Tuh Tuh Keren banget Tuh dari sini Kalian bisa juga lihat Ada jalan gaya Parkiran Sampai jumpa Sampai jumpa Tuh 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 selamat menikmati hai guys aku udah ada di atas ini ke menara pandang yang paling atas di sini ya teman-teman kalau planet subaw itu jauh banget pokoknya aku udah di atas nih seperti ini ya teman-teman disini banyak orang jadi kita harus nantri teman-teman tuh sudah sini ya seperti ini dari suasana dari puncak menara tertingginya disini beli durian dulu guys ini udah diikat guys ini jalan dari kita pulang dari parapet tadi singgah disini untuk beli durian itu mobil orang kakak juga ya durian orang kakak itu punya sendiri nih kak sampai disini dulu ya video aku kali ini terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman jangan lupa di subscribe ya bye